Peristiwa Merah Salju Jilid 26 Bapak 41 Enghiong di ujung jalan tiada maiga, kabut pun telah hilang. Di dalam goa yang gelap itu, sinar api yang menyala sedang menari-nari menerangi dinding goa yang berbentuk aneh, menyinari raut muka tinghumpin. Begitu siuman, pertama yang terlihat olehnya adalah gundukan api itu. Namun dia tetap tidak bergerak, rebah dam saja mengawasi kobaran api yang bergerak-gerak. Lalu dilihatnya foang soat yang duduk di pinggir api unggun, dia sedang memanggang seekor kelinci yang sudah dikuliti, gerak-geriknya kalem, tersimpul rasa ketenangan hati pada raut mukanya yang tersorot sinar api. Daging kelinci yang berlepotan darah itu lama-kelamaan sudah merah terpanggang, bau wangi yang menimbulkan selera seketika merangsang hidung. Tak tahan tinghumpin memberi penjelasan, sungguh tadi aku terlalu lapar dan kedinginan, maka aku tidak tahan lagi, untung kau membawa ketikan api, kalau tidak terpaksa kau makan daging kelinci mentah dan berlepotan darah, ujar foang soat tawar. Kau ambil ketikan api milikku tinghumpin berteriak tertahan. Foang soat menjawab dengan anggukan kepala. Seketika tinghumpin menarik muka, katanya keras, mana boleh kau sembarang menggelendah barang orang memang tidak pantas, lebih baik kalau aku lucuti pakaianmu, lalu kupanggang kau di atas api untuk daharan, tersipu-sipu tinghumpin menarik pakaiannya, seperti kuatir orang benar-benar akan menelanjangi dirinya. Sementara itu foang soat sudah menyobek kelinci menjadi dua, bagian yang besar dilempar ke arahnya. Daging panggang tanpa garam dan bumbu, sebetulnya mirip dengan perempuan yang punya 18 anak, takkan menimbulkan selera siapapun. Tapi betapapun gaging panggang yang tawar ini masih boleh dirasakan juga. Habis makan tiba-tiba foang soat berdiri, katanya dingin, kau sendiri tidak bisa mencopot pakaian. Kenapa aku harus mencopot pakaian? Aku tidak ingin mati kedinginan atau mati karena sakit. Baru sekarang tinghumpin menyadari pakaiannya memang basah kuyuk. Karena dalam gua ngalembap dingin sekali, kalau rebah semalam di tempat seperti ini, besok pagi bukan mustahil dirinya akan jatuh sakit. Sudah tentu dia tidak ingin jatuh sakit, namun harus mencopot pakaian di hadapan kecuali Yap Kei, dia lebih rela mati. Dengan mengertak gigi dia tiba-tiba bertanya, apakah kau pernah memperkosa behang ling lonjak-lonjak kulit daging di muka foang soat? Sorot matanya menyorotkan penderitaan, tapi dia manggut-manggut. Apa yang pernah dia lakukan dia tidak pernah pun kiri. Kalau kau hendak memperkosa aku, sudah tentu aku tidak kuat melawanmu, tapi ku harap kau tahu satu hal, foang soat sedang mendengarkan. Kecuali Yap Kei, lelaki siapapun yang menyentuh aku, membuatku muak, tiada laki-laki yang sebanding dia. Dan kau membencinya, bukan lantaran dia membunuh Suilong, tapi lantaran kau tahu dirimu selamanya takkan dapat menandinginya, sekonyong-konyong foang soat merenggut bajunya, lalu menjinjingnya, katanya serat, Kau salah, aku tidak salah, kau sendiri yang memaksa aku melakukan hal ini, mendadak dia gunakan tenaga menarik pakaiannya. Waktu Ting Hun Pin terjengkang jatuh, buah dadanya yang padat kenyal memuti laksana salju tertiup angin dingin. Air matanya berlinang, katanya mengertak gigi, aku tidak salah, Yak Kei yang salah, dia yang salah menilai dirimu, hakikatnya kau bukan manusia, kau binatang, sekujur badan foang soat bergetar, semakin lama semakin keras, mendadak badannya tersungkur jatuh meringkuk dan berkelejetan. Di bawah cahaya api, mukanya berkerut-kerut berubah bentuk, bibir mulutnya seperti congor kuda, bubih meleleh keluar dari mulutnya. Ting Hun Pin jadi melongo dan menjubelek. Dia tahu foang soat mengidap penyakit, namun tidak diduganya penyakitnya itu mendadak kumat dan begini menakutkan. Mengawasi keadaan orang, rasa gusar dan takut Ting Hun Pin meransur-angsur hilang, kini berganti kasihan dan simpatik. Kalau dia bisa berdiri, tentu sudah membimbingnya bangun serta memeluknya kencang, sayang bergerak pun tak bisa, hanya kedua tangan yang kaku kedinginan saja yang kuasa menutupi dadanya. Tiba-tiba didengarnya langkah kaki orang di luar goa. Bukan seorang saja yang datang. Serasa tenggelam hati Ting Hun Pin. Malam selarut ini siapakah gerangan yang menempuh perjalanan jauh dalam hawa sedingin ini kelayapan di atas pegunungan? Cepat sekali langkah kaki itu sudah tiba di luar goa. Cahaya api di dalam goa sekaligus memberitahu mereka bahwa di dalam goa ada orang. Sesaat kemudian seseorang berseru di luar, siapakah nama besar saudara di dalam? Silakan keluar Ting Hun Pin mengertak gigi. Diharap orang di luar dalam waktu dekat tidak berani menerjang masuk, diharap Fo'ang So'at lekas siuman sebelum mereka menyerbu masuk. Tapi dilihatnya sebatang golok terjulur masuk, disusul orang yang memegangi golok. Yang masuk hanya seorang, muka orang ini pun menghijau seperti menggunakan topeng. Biji matanya dingin melotot kejam, sekilas melirik kepada Fo'ang So'at. Sorot matanya akhirnya berhenti pada dada Ting Hun Pin yang hanya tertutup kedua tangannya, seketika terbayang nafsu birahi dalam matanya. Ingin rasanya Ting Hun Pin mengorek kedua biji matanya yang kurang ajar itu. Apa yang kau lihat? Kau tidak pernah melihat perempuan orang itu tertawa, kakinya menendang Fo'ang So'at. Katanya, dia pernah apamu peduli amat dengan kau. Bukankah dia inilah Fo'ang So'at yang meruntuhkan ko'an tengban betongcu dari mana kau tahu memangnya aku sedang mencari dia. Untuk apa kau mencarinya? Ku cari hendak minta bantuannya mencari sesuatu untuk membunuh orang. Lalu dia tertawa sendiri, katanya pula. Tapi sekarang dia malah dibunuh orang lain, sedapat mungkin Ting Hun Pin mengendalikan perasaannya. Kalau benar kau punya pikiran demikian, kau pasti menyesal. Bukan saja aku berpikir demikian, aku masih ada pikiran lain pula. Apa yang kau pikirkan laki-laki siapa yang melihat gadis cantik telanjang dada tidak akan menggiler. Tentunya kau bisa membayangkan apa yang kupikirkan sekarang, dingin dan kaku sekujur badan Ting Hun Pin. Teriaknya, kau berani kenapa tidak? Umpama Fo'ang So'at bisa mencabut keloloknya, aku tidak takut. Apalagi kalau dia tahu aku siapa, bukan mustahil dengan sukarlah kau diserahkan kepadaku. Mengandal apa kau berani berkata demikian mengandal suatu benda, benda yang tak mungkin diperoleh Fo'ang So'at meski dia mimpi seratus kali, dengan tersenyum dia gunakan goloknya menyingkirkan tangan Ting Hun Pin yang menutupi dada. Katanya lebih lanjut, dengan benda itu, bukan saja aku berani berpikir, malah berani kulakukan. Kalau tidak percaya, biar sekarang kulakukan, hampir saja Ting Hun Pin menjerit, kedua tangannya terpaksa terpentang. Pada saat-saat kritis itulah, tiba-tiba dilihatnya sebuah benda kecil melayang masuk dari luar, tepat mengenai gigi orang yang sedang tersenyum lebar. Krak, kontan tiga giginya rontok, sebuah benda bersama tiga giginya jatuh di atas badan Ting Hun Pin, itulah sebutir kacang kulit. Seketika berubah air muka orang itu, sebelah tangan mendekat mulut, tangan yang lain mengayun golok. Melihat kacang itu, seketika muka Ting Hun Pin berubah juga, teriaknya, Lok Siao Ka, kabut masih tebal dan gelap di luar gua, terdengar seorang berkata dengan tertawa, Bukan Lok Siao Ka seorang yang bisa makan kacang di dunia ini, dengan tersenyum seorang tanpa melangkah masuk, pakaiannya sembarangan, senyumannya adem ayem, melihat mimiknya, umpama langit ambruk pun tidak akan dia pedulikan. Melihat orang ini, terasa oleh Ting Hun Pin hawa berkabut yang menyesakan nafas tiba-tiba sirna, hujan deras di luar pun terasa berhenti, umpama dunia kiamat pun tak dihiraukan pula, karena orang yang datang ini adalah Yap Ke. Betapa lega dan terhibur hati Ting Hun Pin, memang sengaja dia menarik muka, katanya, kelayapan kemana saja kau, sampai sekarang baru datang, Yap Ke menghela nafas, ujarnya, sebetulnya aku ingin datang lebih pagi, namun tidak tega aku melihat engkohmu rebah di tanah, betapapun dia toh engkohmu kedua, tak tahan Ting Hun Pin cekik ikan geli, katanya, Memang kau harus sedikit baik dan mengambil hatinya, karena cepat atau lambat akhirnya dia toh bakal menjadi engkohmu juga, tiba-tiba berkerut alis Yap Ke mengawasi keadaan Ting Hun Pin, katanya, kenapa orang-orang keluarga Ting kalian suka rebah di tanah kau sendiri pernah bilang, seorang pintar bila punya waktu merebahkan diri, dia takkan mau duduk, benar, masuk di akal. Ujar Yap Ke, lalu dipandangnya Fo Ang Soat serta berpaling kepada laki-laki yang membawa golok itu, mulut orang sudah terbungkam, namun darah masih merembes keluar. Sebagai seorang kawakan kangowi yang licik dan licin bagai rase, sudah tentu dia tahu orang yang mampu memukul rontok ketiga giginya dengan kacang, tent bukan orang sembarangan. Tapi kebetulan Yap Ke membelakangi dirinya, betapapun lihainya seseorang, punggung nyatakan tumbuh mata, kebetulan goloknya teracung tepat mengarah ke Yap Ke, kesempatan yang sukar didapat ini, sayang sekali kalau disasiakan. Mendadak dia ayun goloknya membacok tengkuk Yap Ke. Taknyana punggung Yap Ke justru seperti tumbuh naik mendadak dia membalik badan, jarinya dengan ringan menggaris di tangan laki-laki yang memegang golok. Tahu-tahu golok orang sudah berpindah ke tangannya. Dengan mengawasi golok di tangannya, Yap Ke tersenyum, agaknya golok ini cukup baik juga mutunya, kaku dan menyengir jelek muka orang itu, dia paksakan hendak tersenyum, namun senyumannya lebih jelek dari mewek tangisnya. Golok secepat ini bila membacok leher siapapun, batok kepalanya pasti terpenggal jatuh. Kau percaya tidak dengan golok itu dia gerak-gerakan di leher orang lalu menambahkan, jika kau tidak percaya, boleh kau mencobanya, saking ketakutan, pucat pias muka orang itu, katanya tergagap, tidak-tidak usah dicoba, jadi kau percaya sudah tentu aku percaya, siapa tidak percaya di alah kura-kura, Yap Ke tertawa terpingkal-pingkal. Tiba-tiba orang itu bertanya, kulihat tuan naik kemari, adakah melihat teman-temanku? Yap Ke manggut-manggut, sahutnya, kulihat mereka sudah letih setengah mati, maka kuanjurkan mereka merebahkan diri istirahat saja, kembali berubah air muka orang itu, katanya, sebetulnya aku, aku pun sudah amat letih sekali, Kalau sudah letih kenapa tidak tidur saja, tanpa bercuit, orang itu segera menuju ke pojokan sana, lalu merebahkan diri lempang kaku. Tinghun pin cekiki kan geli, katanya, agaknya orang ini tahu diri zaman sekalut ini, memangnya tidak banyak orang bodoh Yap Ke menghela nafas, aku tahu kau pun ingin berdiri dan jalan-jalan, Kalau rebah terlalu lama badan pun terasa amat penat, oleh karena itu kau boleh menggunakan kesempatan ini untuk memijat dan merabah-rabah pahaku, Gwada Tinghun pin tertawa malu-malu. Yap Ke menghela nafas, ujarnya, aku heran kenapa waktu jikomu menotok hiatomu, tidak sekalian menotok mulutmu supaya tidak cerwet karena dia tahu aku hendak menggigitmu sampai mampus, Pelan-pelan badan Fo Ang Soat sudah mulai menjulur tegak, namun napasnya masih tersengal-sengal. Mengawasinya, Yap Ke berkata rawan, laki-laki seperti dia kenapa dihinggapi penyakit seperti ini, Tinghun pin sudah berdiri, Dia tengah membungkuk mengurut kakinya katanya, dia memang orang yang harus dikasihani, tapi ada kalanya sikapnya membuat orang ketakutan, Lalu dia bertanya, tahukah kau kenapa dia menggusurku ke tempat ini Yap Ke geleng-geleng? Dia kira kaulah yang membunuh Cui Long, bertaut alis Yap Ke, tanyanya melenggak. Cui Long sudah mati kuburannya ada di luar, Fo Ang Soat sendiri yang menguburnya, lenyap senyuman yang menghiasi muka Yap Ke. Apa benar kau yang membunuhnya Tinghun pin menegas? Kau pun mengajukan pertanyaan seperti itu sudah tentu, aku tahu kau tidak akan melakukan perbuatan serendah itu, Tapi kenapa pisaumu berada di tangannya? Pisauku Yap Ke bersuara heran. Belum Tinghun pin bersuara, tiba-tiba dilihatnya sinar kemilau berkelebat. Tau-tau Yap Ke mengulurkan tangan, sinar kilat dari cahaya pisau sudah berada di tangannya, Sebilah pisau terbang yang tajam dan runcing. Waktu dia mengangkat kepala, dia melihat Fo Ang Soat. Waktu Fo Ang Soat berdiri, keadaannya mirip kabut yang mendadak menguap keluar dari dalam bumi, Sinar api sudah guram, kelihatan mukanya lebih kurus, pucat dan terlalu letih. Tapi dendam hatinya jauh lebih berkobar dari bara api yang menyala. Jarinya menggenggam kencang sebatang pisau, setajam golok matanya menatap Yap Ke, katanya tandas, Bukankah ini pisaumu Yap Ke tidak menjawab, tidak bisa menjawab, memang pisau itu mirip benar dengan pisau miliknya, Tapi pisau itu terang bukan miliknya. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan pisau ini, tapi bukan mustahil tiada orang yang tidak bisa menggunakannya. Tapi sungguh dia tidak habis pikir entah siapa yang mampu membuat pisaunya mirip kepunyaannya. Bahwasannya tiada orang di dunia ini yang pernah melihat pisaunya itu. Fo Ang Soat masih menatapnya, menunggu jawabannya. Terpaksa Yap Ke berkata dengan tersenyum getir, Membunuh siapa saja aku pakai pisau ini kau bunuh cucu kau we ewi, lalu membunuh Hong Toa Hong. Apa bukan tuduh Fo Ang Soat? Ong Toa Hong, siapa pula kau we ewi kasur Hong Toa Hong membunuh orang, lalu kau membunuhnya pula untuk menutup mulutnya, Jadi cuilong mati di tangan Ong Toa Hong yang dipakai adalah pedang beracun, Tapi kera kerjamu jauh lebih jahat dari pedangnya yang beracun, Yap Ke menghela nafas, ujarnya tersenyum kecut, Umpama sekarang aku menyangkau tuduhanmu, kau pun takkan mau percaya, pasti tak percaya, tapi tidak pernah terpikir olehmu, Kenapa aku harus membunuh cuilong yang ingin kau bunuh bukan cuilong, tapi aku, kau. Kenapa aku hendak membunuh kau belum Fo Ang Soat bicara, Laki-laki yang rebah di tanah itu mendadak mencelat bangun, teriaknya, Karena kau sudah dibeli oleh ban betong, Secara kebetulan aku mencuri dengar pembicaraannya, Tiba-tiba Fo Ang Soat membalik, Menatap orang itu, Bentaknya bengis, Kau siapa aku sipek bernama Kian, Teman-teman Kang Ou menjuluki aku perbinlong kun kau pernah melihat Bei Hong Chun setiap hari aku melihatnya, Di mana dia sekarang bunuh dia dulu, Sembarang waktu aku bisa membawamu ke sana membara pula mu ka Fo Ang Soat karena menahan emosi. Penguberan lama dan melelahkan selama beberapa hari tanpa hasil kini tanpa sengaja memperoleh kabar jejaknya. Kini terbetik setitik harapan menuntut balas akan dendam membara yang selalu mengganjal dalam. Sanubarinya. Terkepal kedua jari-jari tangan Fo Ang Soat, Tak tertahan air mata berlinang di kelopak matanya. Kata Pek Kian, Aku kemari, Maksudku hendak mengajakmu menemui Bei Hong Chun, Tapi dia, Dia memang sudah harus mampus, Tukas Fo Ang Soat tasar. Pek Kian sudah menghela nafas lega, Sorot metu dan mulutnya sudah menyungging senyuman. Tapi sekonyong-konyong sinar kemilau tiba-tiba berkelebat di depan matanya, Selarik angin dingin menyerempet telinganya. Lalu disusul suara tret, Kembang api berpijar, Sebatang pisau terbang menancap di dinding gua di belakangnya, Pisau tipis dan sekecil itu, Amblas seluruhnya. Kontan Pek Kian merasakan kedua lututnya tiba-tiba menjadi lemas, Berdiri pun tak kuat lagi. Jelas dia melihat pisau itu semula berada di tangan Yap Kei, Ker bagaimana Yap Kei turun tangan, Sedikit pun dia tidak melihatnya. Demikian pula Fo Ang Soat tidak tahu kapan pisau itu melesat terbang, Seketika mukanya pun berubah. Terdengar Yap Kei berkata tawar, Jika benar aku sudah dibeli oleh ban betong, Orang ini sekarang sudah menjadi mayat, Sejenak Fo Ang Soat ragu-ragu, Tiba-tiba tertawa dingin, Katanya, Sudah tentu di hadapanku kau tidak akan membunuhnya untuk menyumbat mulutnya, Kau percaya obrolannya hanya percaya pada kejadian yang ku saksikan sendiri. Aku dengan matu kepalaku sendiri aku melihat sui long roboh di hadapanku, Jadi kau benar-benar bertekad hendak membunuhku untuk membalas sakit hatinya Fo Ang Soat tidak banyak kata lagi. Tahu-tahu goloknya sudah bergerak. Lebih cepat dari sambaran kilat, Lebih menakutkan dari kilat. Tiada orang yang bisa melukiskan, Karena begitu golok ini bergerak seolah-olah diadilan dasi kekuatan dasyat yang datang dari neraka. Selamanya belum pernah ada orang yang mampu lobos dari sambaran golok ini. Tapi Yap Kei tahu-tahu menghilang. Begitu golok Fo Ang Soat bergerak, Bayangannya tiba-tiba berkelebat pula mencelat mundur tiga tombak, Seperti cecak menempel di dinding. Di saat golok tajam belum meninggalkan sarungnya, Badannya sudah mencelat dan berjumpalitan ke belakang. Gerakan mencabut golok Fo Ang Soat sudah dilatihnya berlaksa kali, Gerakan yang paling sempurna, Bila goloknya sampai meninggalkan sarungnya, Takkan ada orang yang mampu meloloskan diri dari serangan golok ini. Badannya Yap Kei justru seperti diantar hembusan angin. Agaknya dia sudah mempersiapkan diri untuk menghindarkan tabasan golok ini. Hanya Fo Ang Soat saja yang tahu betapa indah dan cepat gerakan jumpalitan bergelit dari tabasan goloknya. Telapak tangan yang menggenggam gagang golok sudah berkeringat. Mengawasinya, tiba-tiba Yap Kei bersuara, Ker ini kurang adil, Kenapa tidak adil kau membunuhku? Aku mati penasaran, Tapi jika sebaliknya aku yang membunuhmu Ting Hun Tin segera menyeletuk, Jika kau mati, Siapa lagi yang mewakili kau mencari Be Hong Chun? Memangnya kau sudah melupakan dendam kesumatmu? Mana Fo Ang Soat bisa melupakannya? Hidupnya memangnya untuk memikul beban dendam kesumat ini, Umpama dia ingin melupakan, Juga takkan bisa melupakan. Dengan menenteng goloknya yang sudah keluar dari sarungnya, Fo Ang Soat menjublek, Dia tidak tahu apakah harus melanjutkan serangan goloknya yang kemilau bening seperti selalu ketagihan darah itu. Petian mengertak gigi dengan bersi tegang leher, Sorot matanya diliputi warna darah saking menahan gejolak hati. Dia sudah melihat keraguan Fo Ang Soat, Dia pikir bila Yap Kei tidak mampus, Maka dirinya yang ajal. Biasanya dia licik dan culas, Tapi di bawah tekanan ancaman kematian, Otaknya menjadi bebal seperti babi gobloknya. Mendadak dia berseru, Kenapa tak lekas kau turun tangan? Waktu kau rebah di atas tanah tadi, Bila aku tidak menolongmu, Dia sudah membunuhmu, Memangnya kau masih hendak memberi kesempatan pula kepadanya. Pikirnya hasutannya amat manjur, Kalau dia sendiri dalam keadaan seperti Fo Ang Soat, Sekarang mungkin sudah kalap dan beringas, Takkan memberi kesempatan kepada musuh. Tapi dia salah besar. Dia lupa dan mungkin tidak tahu bahwa Fo Ang Soat bukan laki-laki seperti yang dia ukur dengan bajunya. Tiba-tiba Fo Ang Soat menghadapnya pula, Setajam golok matanya menatap lekat-lekat, Tanyanya sepatah demi sepatah, Tadi kau yang menolongku sekuat tenaga pek, Kian manggut-manggut. Kenapa kau menolongku? Karena aku hendak mengajakmu membunuh Be Hong Chun, Sehari Be Hong Chun tidak mampus, Sehari hidupku takkan tenteram, Penjelasan ini cukup adil dan masuk akal, Dia merasa puas dan bangga. Taknya na Fo Ang Soat tiba-tiba tertawa dingin, Masih ada sebuah hal yang belum ku mengerti, Hal apa kalau dia benar-benar hendak membunuh aku, Memangnya kau mampu menolong aku seketika pakian melongo. Akhirnya dia mengerti, Meski pemuda ini cacat, Mengidap penyakit yang bisa kumat sembarang waktu, Terang bukan pemuda hijau dan bodoh seperti yang di akhirah semula. Baru sekarang dia benar-benar sadar, Baru sambia melakukan tindakan yang paling goblok. Dengan dingin Fo Ang Soat mengawasinya, Mengawasi keringat bercucuran membasai badannya, Rona matanya seperti mengawasi anjing liar yang diusir dari tumpukan sampah. Seperti muak mengawasi orang, Kepala Fo Ang Soat tertunduk, Katanya dingin, Seharusnya kubunuh kau, Mengawasi goloknya, Sekujur badan pekian gemetar. Tapi orang serendah dirimu bahwasannya tidak setimpal aku yang turun tangan, Kaki pakian jadi lemas, Badannya roboh menindih dinding, Siapapun yang berhasil merangkap keluar dari jurang kematian, Takkan luput seperti keadaannya sekarang. Aku tidak membunuhmu, Ujar Fo Ang Soat lebih lanjut, Maka jangan kau memaksaku. Aku-aku mengerti, Apa benar dia Hong Chun masih hidup takkan salah, Kau membawaku ke sana? Atau ingin mati di sini? Boleh kau pilih satu di antara dua jalan ini? Dia tidak menambahkan peringatannya, Tak meliriknya lagi. Karena orang toh tiada kesempatan untuk memilih lagi. Mengawasi orang, Yap Kei tertawa riang, Katanya, Agaknya sudah banyak kemajuanmu, Fo Ang Soat masih mengawasi goloknya sendiri. Sejak kematian Cui Long, Baru sekarang mendadak dia merasa keyakinan yang teguh pada sanubarinya. Diangkatnya kepala mengawasi Yap Kei, Katanya, Hari ini aku boleh melepas kau pergi, Tapi perhitungan kita tetap akan kubereskan. Aku mengerti, Kapan? Di tempat mana? Boleh kau tentukan sendiri? Waktu dan tempatnya tidak perlu ditentukan lagi. Kenapa aku sedang menganggur? Sekarang aku boleh ikut kau, Asal aku melihat Be Hong Chun, Takkan ada orang yang mampu menolongnya? Bukan aku ingin menolongnya, Tapi aku ingin melihat keramaian melihat aku membunuh Be Hong Chun, Baru menunggu aku membunuhmu upama kau merubah niatmu tidak akan membunuhku, Aku pun tidak akan menantangmu, Kau boleh menonton atau menunggu, Peduli dia yang membunuhku atau aku yang membunuhnya, Lebih baik kalau kau tidak turut campur, Baik, Aku berjanji, Di tengah jalan, Lebih baik kalian jauh di belakang, Jangan sampai aku melihat kalian, Dia tidak akan senang melihat muda-mudi lain berpasang-pasangan. Dia lebih suka sebatang kera. Yap kek cukup merasakan pukulan batinnya, Katanya tertawa, Sebetulnya kau tidak perlu minta orang ini menunjukkan jalan, Kenapa karena aku sudah ingat akan asal-usulnya, Oh, dia orang mana dia orang Leong H.O.C. Be Hong Chun selama ini tentu menyembunyikan diri di Leong H.O.C., Pucat menghijau muka pakian, Secara tidak langsung dia sudah mengakui bahwa Be Hong Chun memang berada di Leong H.O.C. Hidupnya sudah tidak berharga lagi bagi orang lain. Dia kira Yap Ke tak akan mengampuni jiwanya. Sayang dia salah sekali lagi. Dia lupa bahwa Yap Ke merupakan manusia jenis lainnya lagi, Bukan laki-laki seperti dirinya. Tiba-tiba Ting Ho Pin Cekikikan mengawasi dirinya, Katanya, Tak usah khawatir, Walau mereka tidak perlu kau menunjukkan jalan, Jiwamu tak akan dibunuh, Karena mereka bukan manusia jahat yang berhati kejam, Petian menyeka keringat, Katanya tersendat, Aku, aku tahu mereka adalah orang baik-baik, Mereka memang orang baik, Tapi aku bukan, Seketika pucat pula muka pakian, Serunya, kau, aku hanya seorang perempuan, Perempuan biasanya berpikiran sempit, Oleh karena itu selalu kau harus ingat, Siapapun boleh kau permainkan, Namun jangan kau main-main dengan perempuan, Bercucuran pula keringat Petian, Katanya meratap, Selanjutnya aku pasti-pasti ingat, Benarkah selama hidupmu tidak akan melupakannya benar? Aku bersumpah, Sayang aku tidak percaya omonganmu, Kau, dengan kera apa baru kau mau percaya, Hanya ada satu kera. Mengawasi rona mukanya, Tiba-tiba petian sadar kera apa yang gak maksud, Mendadak dengan sisa tenaganya, Dia menerjang keluar. Kali ini dia tidak salah. Walau dia tidak mengerti apa itu, Yang dinamakan Nghyong dan Kuncu, Tapi cukup mengerti akan watak perempuan. Waktu dia melangkah keluar gua, Tiba-tiba didengarnya suara kelintingan yang nyaring merdu mengejar di belakang. Dan suara itulah yang didengarnya terakhir kali. Malam semakin larut. Cuaca yang tambah pekat menandakan hari menjelang terang tanah. Fo Ang Soat mengawasi petian tersungku roboh di kegelapan, Dia berpaling kepada Yap Kei, Katanya dingin, Tidak seharusnya kau biarkan dia mati, Tapi dia pun tidak pantas berbuat dosa terhadap perempuan, Jika Be Hong Chun tidak berada di Leong HOUC, Dia pasti di sana, Sayang kali ini Yap Kei salah. Be Hong Chun tidak berada di Leong HOUC, Di sana sudah kosong, Tiada seorang pun yang ketinggalan hidup. Darah yang berceceran sudah membeku, Mayat-mayat yang bergelimpangan pun sudah kaku dingin. Yap Kei bukan laki-laki yang tidak pernah melihat darah dan mayat, Namun sekarang dia hampir muntah-muntah. Bukan saja di sini dia tidak menemukan seorang hidup, Malah tiada sesosok mayat pun yang utuh casatnya. Fo Ang Soat sebaliknya menggenggam kencang goloknya, Sekuat tenaga dia menahan diri, Toh tidak tertahan muntah-muntah juga, Dia tidak tega melihat pemandangan yang begini mengerikan. Apakah begini juga keadaan 19 tahun yang lalu di luar BWHOAM dulu? Belum pernah dia begitu membenci Be Hong Chun seperti sekarang. Karena dia sekarang menyaksikan sendiri betapa kejam dan culas manusia bernama Be Hong Chun itu. Entah berapa lama kemudian baru Yap Kei menarik napas panjang, Katanya, tentu dia sudah tahu lepetian mencari dan mengundangmu kemari, Maka dia turun tangan sekeji ini, Fo Ang Soat tidak memberi komentar, Asal dia buka suara, Rasanya hendak muntah-muntah. Yap Kei berjongkok dengan dua jarinya dia menjumpu tanah yang berlepotan darah, Tanah itu masih basah, Sinar surya tidak menyorot sampai di sini, Darah memang sudah membeku, Tapi belum kering seluruhnya. Maka Yap Kei berani berkepastian, Agak belum lama dia pergi, Ping Hun Pin melengos, Katanya dengan menutup muka, Tapi siapa yang tahu kejurusan mana dia melarikan diri, Tiada yang tahu, Sahut Lap Kei. Matanya menatap ke tempat jauh, Sorot matanya di jalan dia marah, Lama sekali dia baru menyambung, Aku hanya tahu, Orang seperti dia kemana dia pergi, Takkan pergi jauh, Kenapa karena jalan manapun akhirnya akan habis dia lalui. Bapak 42 Jalan Buntu Pisau Pamungkas Seumpama seseorang sudah habis melalui jalan yang harus ditempuhnya, Umpama sudah tiada jalan yang bisa dia lalui, Dia pun takkan mau berhenti. Karena dia masih punya semacam jalan lain. Jalan Buntu. Tiada orang yang sukarlah menempuh jalan Buntu, Tapi jika kau benar-benar tidak mau, Takkan ada orang yang memaksamu untuk menuju ke jalan Buntu, Hanya dirimu sendiri. Jalan pegunungan amat sempit dan tidak rata, Terjal dan berbatu, Ada batu runcing setajam tatah, Seperti bor. Tapi di depan masih ada jalan. Sebidang hutan yang rimbon menutupi cahaya matahari yang semakin terik menyengat kulit. Ban Betongcu menanggalkan topi rumputnya yang lebar, Duduk di tanah, Bersandar di pohon mengatur napas. Ingin dia menggunakan topi rumputnya mengipas diri supaya terasa segar, Tapi terasa lengannya amat linu beku, Diangkat pun rasanya amat berat. Dulu dia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Dulu berapa banyak manusia yang dia jagal, Tak pernah merasa lelah, Ada kalanya semakin banyak dia membunuh orang, Semangatnya malah berkobar, Dulu pernah dia merasa dirinya manusia luar biasa, Makhluk aneh setengah malaikat setengah binatang. Selamanya dia beranggapan tenaga dan kekuatannya takkan pernah habis digunakan. Sekarang baru dia mengerti bahwa dirinya tidak lebih hanya manusia biasa, Seorang tua yang sekujur badannya terasa sakit dan linuh hatinya diliputi kegelisahan. Kenapa aku seperti juga orang lain, Bisa berubah jadi tua dan lemah tua memang suatu hal yang sering membuat orang sedih, Namun hanya amarah, penasaran dan dendam yang bersemayam dalam sanubarinya. Terhadap setiap persoalan dia selalu dihayati dendam. Dianggapnya dunia sudah berlaku tidak adil kepada dirinya. Sejak muda dia berjuang seumur hidup, Darah dan keringat yang dia cucurkan puluhan lipat lebih banyak dari orang lain. Tapi sekarang dirinya bagai binatang yang diburu-pemburu, Lari sana sembunyi sini, Melarikan diri dari pertanggung jawaban. Dia pernah memiliki bumi yang paling besar di dunia ini, Namun sekarang tempat untuk berteduh pun tiada lagi. Dia pernah memiliki rombongan kuda yang paling tinggi mutunya di dunia ini, Sekarang dia harus lari menggunakan kedua kakinya sendiri, Sampai telapak kakinya tertusuk berdarah oleh batu runcing. Sudah tentu dia marah penasaran dan dendam. Karena tidak terpikir dalam benaknya, Siapa yang membuat akibat ini. Atau mungkin dia memang tidak berani memikirkannya. Simsem Nilo duduk di hadapannya, Duduk di atas sebuah buntalan yang amat besar, Napasnya pun tersengal-sengal, Biasanya perempuan ini paling pintar berdandan dan memelihara tubuh, Tapi sekarang badannya penuh berlepotan darah, Debu, lumpur, Sepatu yang dipakainya pun sudah tipis hendak robek berlubang, Malah telapak kakinya pun sudah berdarah. Badannya sudah lunglai, Karena barusan dia muntah-muntah, Dari atas sanggulnya tadi dia menurunkan seketing dagu manusia. Bila angin berhembus, Badannya lantas merasa kedinginan, Tapi lantaran dibayangi ketakutan. Baju di depan dadanya sudah terbelah, Hanya serambut saja golok tok dan liong Hampir membuat dadanya terbelah. Namun dalam hatinya tidak merasa dendam. Karena semua ini dia sendiri yang mencarinya, Tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia tahu Ban Betongcu sedang mengawasi dirinya, Biasanya bila orang memandangnya, Segera dia menyunjuk senyuman manis dan genit, Tapi sekarang dia tetap tunduk, Mengawasi dadanya yang memutih karena bajunya sudah koyak. Tiba-tiba Ban Betongcu menghela nafas, Katanya, Dalam buntalan masih ada pakaian, Kenapa tidak kau ganti yang lain baik? Biar aku ganti, Namun jangan toh ganti, Bergerak pun tidak. Biasanya apapun yang dianjurkan Ban Betongcu selalu dituruti. Ban Betongcu menatapnya lekat-lekat, Lama sekali baru bertanya kalem, Apa yang sedang kau pikirkan apapun tidak kupikirkan, Sahut Sim Sam Niu. Tapi kulihatkah sedang banyak pikiran? Umpama aku sedang memikirkan apa-apa, Rasanya tak perlu ku beritahukan kepadamu. Kulit daging ujung mulut Ban Betongcu tiba-tiba terasa kaku, Seolah-olah mulutnya digampar orang. Mungkin perempuan ini pernah menipunya, Menjual dirinya, Tapi belum pernah sebandel dan seberani ini membantah kepadanya, Dan ini untuk pertama kalinya. Cuma sekarang dia sudah tua, Sudah cukup pintar untuk memandang perempuan sebagai kuda, Sudah tentu dia takkan berbuat seperti anak-anak muda pada umumnya, Memburu maju terus menjambak rambutnya dan menghajar sepuas hati, Kenapa kau berubah? Dia hanya tertawa saja, Katanya, Kau sudah letih, Pergilah cuci muka, Mungkin semangatmu akan lebih baik. Di luar hutan terdengar gemercik suara air mengalir, Tak jauh dari tempat mereka duduk bisa ditemukan sebuah sumber air yang mengalir. Tapi dia tidak bergerak, Sekilas Ban Betongcu memandangnya, Pelan-pelan dia pejamkan mata, Dia enggan mempedulikan orang lagi. Tak disangka simsem ni maralah bersuara, Tadi kau tanya apa yang sedang kupikirkan, Sebetulnya tidak ingin ku tarakan, Tapi sekarang sudah tiba saatnya aku harus mengemukakan isi hatiku, Baik, Katakan, Tidak pantas kau bunuh mereka, Tidak pantas membunuh mereka ya, Tidak ada hak kau bunuh mereka, Ban Betongcu masih memejamkan mata, Namun kelopak matanya bergerak-gerak, Lama kemudian baru dia berkata pelan-pelan, Ku bunuh mereka karena menjual diriku, Siapa yang menjual diriku, Harus mampus, Bibir simsem ni mal hampir berdarah tergigit kencang, Agaknya dia mengendalikan diri, Tapi tak urung ia berkata pula, Apakah orang-orang itu semuanya menjual dirimu? Apakah anak-anak dan perempuan itu mendurhakai kau? Kenapa kau bunuh mereka seluruhnya karena aku harus hidup? Tiba-tiba simsem ni lo tertawa dingin, Katanya, Kau hendak hidup memangnya orang lain tidak ingin hidup, Kalau kita ingin pergi, Tiada seorang pun di antara mereka yang kuasa menahanmu, Kenapa kau harus turun tangan sejahat itu? Tiba-tiba terkepal kencang jari-jari Ban Betongcu, Otot merongkol di punggung tangannya, Sesaat kemudian baru pelan-pelan mengendor dan dilepaskan pelan-pelan pula, Lalu berdiri dan beranjak keluar hutan Air sumber dingin dan bening, Ban Betongcu berjongkok menggayung air dengan kedua telapak tangannya, Begitu air mengalir dari celah-celah tangannya, Perasaannya semakin tenang Hanya dia sendiri yang tahu bila mana dia murka, Ada kalanya dia pun tak kuasa mengendalikan emosinya Punggungnya masih tegap, pinggangnya lencir, Dilihat dari belakang, Siapapun takkan menyangka dia adalah seorang yang sudah tua Sim Sam Nio sendiri mengakui, Ban Betongcu memang seorang laki-laki yang lain dari yang lain Semula demi menuntut balas dia rela menyerahkan diri memberikan kesuciannya, Tapi setelah orang menggauli dirinya, Tiba-tiba dia merasakan kepuasan hingga dia merasa senang Rasa kepuasan semacam itu belum pernah dia nikmati dari laki-laki manapun Apakah lantaran kepuasan itu, Maka aku rela mengikuti jejaknya tiba-tiba hatinya bertanya-tanya Ban Betongcu merasakan orang berada di belakangnya, Namun dia tidak berpaling Setelah melewati sungai kecil ini, Jalan pegunungan akan berakhir dari tempat ketinggian di depan sana Memandang ke tempat jauh, Berkata Ban Betongcu, Setiba di bawah gunung, Kita bisa mencari rumah petani untuk menginap semalam, Tiba-tiba Sim Sam Nio menukas, Selanjutnya bagaimana? Ban Betongcu menepukur, Lama kemudian baru bersuara, Kau tanya aku hendak berbuat apa? Atau kita yang kau maksudku tanya kau? Bukan kita, Kaku badan Ban Betongcu. Sim Sam Nio tidak mengawasinya, Tiba-tiba tertawa dingin, Katanya, Apakah kau pun hendak membunuh keluarga petani itu untuk menutup mulutnya? Tiba-tiba Ban Betongcu membalik badan, Sambil menatapnya berkata, Seorang waktu melarikan diri, Ada kalanya melakukan perbuatan memuakan, Tapi aku tak menyuruh kau ikut aku, Selamanya tidak pernah aku sendiri yang ingin ikut kau, Kemanapun kau pergi, Aku akan mengikutimu, Kau hidup, Aku ikut hidup, Kau mati, Aku pun mati, Suaranya sudah tersendat dan air mata berlinang, Katanya sesengguhkan, Sebetulnya aku sudah berkeputusan menyerahkan jiwa ragaku kepadamu, Karena aku, Aku merasa bersalah terhadap kau, Peduli apapun yang pernah kau lakukan dulu, Kau tetap adalah laki, Laki sejati, Tapi sekarang, Sekarang, Sekarang bagaimana Simsem Nima menyuka air mata, Sahutnya, Sekarang kau sudah berubah, Sampai di sini serasa hulu hatinya ditusuk sembilu, Karena dia sendiri pun tahu, Bukan saja Ban Betongcu yang berubah, Dirinya pun berubah, Lama Ban Betongcu mengawasinya dengan tuliti, Akhirnya dia manggut-manggut, Ujarnya, Baik, Kau sendiri yang mau ikut padaku, Kalau sekarang kau hendak pergi, Sudah tentu aku tidak akan memaksamu, Aku sudah memikirkan dengan seksama, Aku akan pergi dengan membawa kebaikan bagi dirimu, Terima kasih akan perhatianmu, Aku tahu akan maksud baikmu, Suaranya datar dan tawar, Selanjutnya kau hendak pergi kemana? Bagaimana pula rencanamu sekarang belum ada rencana? Mungkin, Mungkin aku akan berusaha mengumpulkan sedikit uang, Berdagang dulu kecil-kecilan, Atau mungkin aku kembali ke kampung untuk bercocok tanam di sawah, Kau bisa hidup dengan care itu dulu sudah tentu aku tidak bisa, Tapi sekarang aku hanya ingin hidup tenang dan tenteram, Umpama ajal juga tidak menjadi soal, Kalau tidak sampai mati, Kalau tidak mati, Aku akan jadi nikoh saja, Ban Betongcu tertawa, Katanya, Tak usah kau utarakan maksudmu ini, Aku tahu kau perempuan yang tak mungkin sudi jadi biarawati, Yang benar usiamu masih muda, Kau harus mencari laki-laki yang masih muda, Laki-laki yang romantis dan tahu kasih sayang terhadap bini, Aku sendiri memang terlalu tua bagi jodohmu, Mulutnya tersenyum, Namun sorot matanya memancarkan rasa cemburu dan marah, Simsem Nyo tidak melihatnya, Katanya menghela nafas, Aku takkan mencari laki-laki lain, Aku, mungkin kau tidak akan mencari laki-laki, Tapi bukan mustahil ada laki-laki yang mencarimu, Mungkin, apa yang akan terjadi besok pagi memang tiada manusia yang bisa menduganya, Sebetulnya aku cukup kenal watakmu, Perempuan seperti kau asal tiga hari tidak ditemani laki-laki, Kau takkan bisa hidup tenteram, Simsem Nyo tersentak, Mengangkat kepala, Dengan kaget dia pandang dan betong cu, Sungguh tidak pernah terpikir olehnya orang bakal mengeluarkan kata-kata sekasar dan sekotor ini, Ucapan yang begini menakutkan, Biji meceban betong cu pun sudah merah karena marah, Sebetulnya dia berusaha mengendalikan diri, Menjadi laki-laki yang bersikap jantan, Namun terbayang adegan ranjang yang merangsang itu, Terbayang bahwa kelak dia bakal tidur seranjang dengan laki-laki lain, Teringat laki-laki muda yang bakal merayapi badannya seperti anjing kelaparan itu, Tiba-tiba hatinya seperti digerogoti oleh hular beracun, Tiba-tiba katanya dingin, Oleh karena itu aku usulkan lebih baik kau jadi pelacur saja, Paling tidak setiap hari kau bisa berganti seorang laki-laki, Bercucuran keringat dingin simsem Nio, Rasa sesal dan bertobat dalam sanubarinya tadi seketika berubah menjadi amarah yang meluap, Mendadak dia berkata keras, Usulmu ini memang baik, Mungkin akan kulaksanakan, Cuma sehari ganti satu laki, Laki terlalu sedikit, Tidak cukup memuaskan, Lebih baik kalau sehari bisa ganti tujuh delapan laki-laki, Belum habis dia bicara, Tiba-tiba ban betong cuh melayangkan telapak tangannya menggampar tipinya, Sekali renggut dia jambak rambutnya pula, Bentaknya beringas, Sekali kau katakan lagi, Ku bunuh kau, Simsem Nio mengertak gigi, Katanya menyeringai dingin, Lebih baik kau bunuh aku, Memang sudah lama kau harus membunuhku, Supaya aku tidak menemani kau tidur lagi, Hatiku sudah muak, Tahu dirinya takkan bisa melukai orang, Kecuali dengan sindiran tajam ini, Kepalan ban betong cuh sudah terangkat, Sorot metu simsem Nio sudah membayangkan ketakutan, Dia tahu kepalan orang yang menakutkan, Sekali kepalan ini mengejot, Muka orang bisa dipukulnya wancur, Tapi dia tidak meratap dan minta ampun, Matanya masih terbelalak melotot tajam, Ban betong cuh balas mendelik, Sekian lama mereka saling pelotot, Akhirnya ban betong cuh menghela nafas, Kepalan yang terangkat diturunkan, Lalu diulapkan tangannya, Katanya, pergilah, Lekas pergi, Lebih baik selamanya kau tidak muncul di hadapanku, Lebih baik, Suaranya tiba-tiba terputus, Tiba-tiba dia melihat selarik sinar pisau berkelebat melesat dari belakang simsem Nio, Tampak raut muka simsem Nio tiba-tiba berkerut-kerut menahan sakit, Biji matanya yang indah dan elok melotot membundar hampir melotot keluar, Sorot matanya mengandung rasa heran, tak mengerti, ketakutan dan menderita, Tangannya terulur hendak minta bantuan ban betong cuh untuk memapak, Tapi ban betong cuh malah mundur setapak, Tenggorokannya berbunyi krak, Seperti hendak bicara, Namun belum sempat suaranya terdengar badannya sudah tersungkur roboh, Sebatang pisau tampak menancap di punggungnya, Menembus tulang punggungnya, Itulah sebilah pisau kecil, Melihat pisau ini semula ban betong cuh merasa gusar dan heran, Tapi mendadak mimiknya berubah ketakutan, Sebetulnya dia ingin maju memapaknya, Namun mendadak dia menyurut mundur malah keringat dingin sudah bercucuran dari kepalanya, Pisau terbang ini melesat dari dalam hutan, Namun hutan yang gelap bulita di sana tak kelihatan bayangan seorang pun, Ban betong cuh terus menyurut mundur, Paras mukanya sudah berubah saking ketakutan, Mendadak dia putar badan, Sekali lompat dia melewati sungai kecil, Tanpa berpaling terus lari lintang pukang, Simsem Nyo mendekam di tanah, Dia meronta-ronta, Mulutnya mengeluh dan merintih, Tapi laki-laki yang diandalkannya tak menolongnya malah lari sifat kuping, Mendengar langkah orang menuju bawah bukit, Hatinya menjadi dingin dan mendeluh, Mimpi pun tak pernah diaduga, Laki-laki yang begitu kejam, Kelengas, Kadang kalah beringas dan buas, Kini baru menunjukkan belangnya, Jiwanya ternyata begitu kerdil dan rendah serta hina, Malah melarikan diri, Baru sekarang benar-benar dia menyadari hidupnya selama ini ternyata sia, Sia belaka, Segala pengorbanannya pun nihil, Karena dia sudah memasrahkan jiwa raga dan kehidupannya kepada seorang laki-laki pengecut, Waktu darah merembes dari ujung mulutnya, Air matanya tak tertahan bertucuran, Pada saat itu juga dia mendengar langkah kaki seseorang mendatangi diiringi helaan napas, Tak nyana memang bandetong cu laki-laki demikian, Umpama dia tidak bisa menuntut balas bagimu, Paling tidak harus merawat luka-lukamu, Tapi larinya malah lebih cepat dari anjing, Dari suaranya, Sepertinya laki-laki yang masih muda, Laki-laki asing, Orang inikah yang membokong dirinya dari belakang? Walaupun kau mati di tanganku, Tapi kau patut membencinya, Karena dia lebih berdosa daripadaku terhadapmu, Kiranya benar, Memang orang ini yang menurunkan tangan keji, Simsem Nima mengertak gigi, Dia merontah hendak membalik badan melihat orang di belakangnya, Sedikitnya dia harus melihat siapa sebenarnya yang membunuhnya, Tapi kaki orang itu sudah menginjak bumbungnya, Katanya tertawa dingin, Jika kau ingin melihat aku, Tak usahlah, Yang terang kau toh tidak kenal siapa aku, Hakikatnya kau belum pernah melihatku, Dengan mengerahkan setaker tenaga, Simsem Nima bersuara serak, Lalu kenapa kau membunuh aku, Karena ku rasa hidupmu di dunia ini sudah tiada artinya lagi, Sahut orang, Lebih baik kau mati saja, Simsem Nima mengertak gigi, Menahan sakit, Mau tidak mau harus mengakui kebenaran ucapan orang, Memang tadi pernah timbul keinginan begitu dalam benaknya, Jika aku jadi perempuan, Jika ikut laki-laki seperti De Hong Chun, Aku takkan mau hidup lagi, Cuma, Mati, Mempunyai rasa yang berbeda-beda, Sekarang kau belum ajal, Tiada halangan ku beritahukan kepadamu, Ada kalanya mati malah lebih nyaman daripada hidup, Tapi mati harus cepat, Kalau pelan-pelan, Deritanya sungguh tak tertahankan, Simsem Ngo meronta, Katanya gemetar dengan nafas memburu, Kau, Masa kau masih ingin menyiksaku tergantung kau sendiri, Asal kau mau mendengar omonganku, Aku boleh memberi kematian yang nyaman kepadamu, Apa keinginanmu terjulur tangan orang itu menjinjing buntalan besar itu, Katanya, Buntalanmu ini tidak kecil, Tapi harta milik ban betong bukan hanya ini saja, Sebelum kalian lari, Di mana kalian menyimpan harta bendanya, Aku tidak tahu, Benar-benar tidak tahu, Sekali lagi kau mengatakan tidak tahu, Ku belejaki pakaianmu, Biar ku rasakan dulu kenikmatan badanmu, Baru ku putus urat nadi kakimu, Lalu ku bawa ke kota dan dijual kesarang pelacuran, Dia tersenyum senang, Lalu meneruskan, Ada laki-laki yang tidak suka pilih-pilih, Perempuan cacat pun bolehlah, Dingin sekujir badan Simsem Ngo, Kere bicara orang ini halus dan sopan, Tentunya seorang pemuda terpelajar yang tahu aturan dan kesopanan, Tapi apa yang dia katakan dan dia lakukan, Sungguh lebih kejam dan buas dari binatang liar, Terdengar orang itu berkata pula, Sekarang ku tanya sepatah kata lagi, Kau tahu tidak aku, Aku, Sekoyong-koyong dari hutan sebelah sana terdengar berkumandang suara kelintingan berdering, Suara seorang gadis yang merdu berkata, Aku tahu dia pasti lari lewat jalan ini, Aku punya firasat, Seorang laki-laki terdengar tertawa, Gadis itu berkata lebih keras, Apa yang kau tertawakan? Ketahuilah, Jangan kau pandang ringan firasat perempuan, Ada kalanya jauh lebih manjur dari ramalan cukat liang si ahli perbintangan dan nujum itu, Sim Sam Nyo belum pernah mendengar suara gadis ini, Tapi suara tawa laki-laki itu sudah hamat dikenalnya, Tiba-tiba ia teringat siapa gerangan orang ini, Jantungnya seketika berdepak keras, Disusul tiba-tiba dia menyadari, Orang yang menginjakan kaki di punggungnya entah kapan tahu-tahu sudah menghilang tanpa bekas, Waktu Yap Kei keluar dari dalam hutan, Pandangan pertama yang dilihatnya adalah perempuan yang rebah tengkurap di pinggir sungai, Sudah tentu dia pun melihat pisau yang menancap di punggung orang itu, Seng korban masih hidup, Napasnya tersengal-sengal, Lekas dia memburu maju terus memapahnya duduk, Mendadak dia berteriak kaget, Sim Sam Nyo Sim Sam Nyo tertawa, Tawa yang pelu dan rawan sebetulnya dia tak ingin dalam keadaan seperti ini berjumpa Yap Kei, Tapi setelah berhadapan, Hatinya terasa sedap dan hangat, Mulutnya merintih, Tiba-tiba dia bersenandung lirih, Langit bergoncang, Bumi bergoyang, Manusia secantik dan semulus batu giyok, Berbadan harum bagai kembang, Sim Sam Nyo dari Ben Betong, Katanya memilukan, Tanyanya lirih, Masih kau ingat akan nyanyian ini? Sudah barang tentu Yap Kei masih ingat, Itulah syair lagu yang dihianyikan di tengah padang rumput pada malam hari waktu dia bertemu dengan Sim Sam Nyo, Taknya na Sim Sam Nyo masih mengingatnya sampai sekarang, Tentu kau tidak mengira aku masih mengingatnya, Malam itu, Aku hanya ingat orang yang menemani aku minum malam itu bukan kau, Tuka Siap Kei tertawa pelu juga, Aku pun ingat, Malam itu hakikatnya kau tidak pernah berkunjung ke tempat itu, Habis mengucapkan omongannya, Darah kembali merembes dari ujung mulutnya, Dengan ujung jarinya Yap Kei menyeka darah yang meleleh, Di samping berduka, Dia amat marah pula tanyanya, Apakah Ban Betongu pula yang turun tangan sekeji ini bukan dia siapa? Kalau bukan dia seorang pemuda, Melihat pun tidak bayangannya, Lalu dari mana kau tahu dia seorang pemuda karena aku mendengar suaranya, Barusan dia sedang memeras aku, Dia mengompas keterangan tempat penyimpanan harta Ban Betong, Mendengar suara kalian baru dia lari, Mana Be Hong Chun dia pun pergi, Seperti mendadak melihat setan, Lari lintang pukang ke bawah gunung, Kenapa dia lari berkerut alis Yap Kei? Apalah yang dia lihat tentu dia mengira kalian mengejar tiba, Dia, Matthew Yap Kei tiba-tiba bersinar, Teriaknya tertahan, Tentunya dia melihat pisau di punggungmu ini, Pisau terbang sepanjang 3 dim 7 mili, Yap Kei menyobek pakaiannya, Menggunakan obat luka yang dibawanya, Dia menyumbat luka di punggung simsam nyo, Pisau yang tipis dan tajam kemilau memancarkan sinar, Ditimpa sinar matahari, Sinar ini menyilaukan Matthew Foang saat, Rona mukanya berubah, Tiba-tiba Yap Kei berpaling, Katanya, Tentunya kau telah melihat pisau seperti ini lama sekali baru Foang saat manggut-manggut, Tidak bisa tidak ya harus mengakui, Pertama kali melihat pisau macam ini, Di toko kelontong 5 HO, Kedua kali di jalan raya yang baru saja dicuci air darah, Ketiga kali di dalam kamar remang yang meninggalkan kesan mendalam, Di mana jenazah kekasihnya rebah tak berpernyawa lagi, Semua kejadian masih segar dalam ingatannya, Mesti dia pejamkan mata, Tetap terbayang oleh nyaraut muka 5 HO yang mengerikan, Putus asa dan ketakutan, Terbayang si bocah yang terjengkang roboh dengan pisau menancap di lehernya, Tapi semua dugaan dan analisanya semula kini tumbang seluruhnya, Yap ke menatapnya, Katanya kalem, Sekarang tentunya kau sudah mengerti, Pisau seperti ini bukan aku saja yang bisa menggunakannya, Foang saat bungkam, Terpaksa dia harus bungkam, Sebetulnya umpama benar aku hendak membokong mati seseorang, Pasti akan menggunakan pisauku, Umpama terpaksa harus menggunakan pisau, Sekali-kali tidak akan ku biarkan dilihat orang, Tiba-tiba Foang saat bersuara, Karena pisau itu amat luar biasa, Boleh dikata demikian kalau orang lain tak bisa melihat pisaumu, Care bagaimana dia membuat dan menirunya hal ini, Aku pun tidak habis mengerti, Untuk menciptakan pisau seperti pisau ini memang bukan suatu pekerjaan yang gampang, Yang terang siapapun kalau dia ingin mencelakai jiwa orang, Dia harus banyak memeras keringat, Aku kira orang itu sengaja hendak memfitnah dan menjatuhkan tuduhan atas dirimu, Memangnya kau belum bisa menilainya Foang saat menunduk mengawasi golok di tangannya, Setiap kali tidak mau menjawab suatu pertanyaan, Selalu dia menunduk mengawasi goloknya sendiri, Orang itu sengaja hendak mengadu domba kepadamu supaya kau beranggapan bahwa pembunuh kau ewi dan keluarganya adalah aku, Kembali dia berusaha supaya kau mengira akulah orang di belakang layar yang mengakibatkan kematian cuilong, Waktu itu Ting Hun Pin kebetulan dibawa pergi engkohnya, Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan alibiku setelah menghela napas siap ke meneruskan, Tujuan dari perbuatannya ini adalah hendak mengadu bentrokan di antara kau yang mendendam kepadaku, Supaya kita berdual mengadu jiwa, Lalu dia memungut keuntungannya, Gemeratak gigi Foang soat, Otot-otot hijau menghias lehernya, Dia tetap bungkam, Agaknya dia memang sudah bekerja dengan segala perhatian dan rencana yang matang, Karena rencananya ini memang baik dan amat mendetail, Sehingga aku tidak punya kesempatan untuk membuktikan alibiku, Untunglah kali ini dia sendiri menunjukkan kelemahan dan kelalaiannya, Kalau tidak, apapun yang ku jelaskan, Pasti tak kau percaya, Mau tidak mau Foang soat harus mengakui, Memang sepatah kata pun orang tidak berusaha menjelaskan kepadanya, Kali ini tentu dia tidak mengira bahwa kita tidak berdual hingga salah satu pihak babak belur, Selakanya malah bersama mencarinya, Dengan tertawa getir dia menambahkan, Jika Sim Sen, Nio meninggal dan kau tidak bersamaku, Tentu kau bisa mengira pembunuh Sim Sen, Nimo adalah aku pula, Sekarang B. Hong Chun sendiri tentu juga berpikir demikian, Selama ini Ting Hun Pin merengut saja di samping, Tidak ada yang tahu kenapa dia mengambek, Sekarang tak tahan dia menyeletuk, Tidakkah kau bisa memikirkan siapa kiranya yang membencimu? Begitu tega menggunakan kera keji ini hendak mencelakai kau tidak pernah terpikir olehku, Maka aku ingin menanyakan sampai jelas, Waktu dia menunduk, Dilihatnya Sim Sen Nio tengah merontak mengangkat kepala, Dengan sorot metu yang aneh sedang mengamati Ting Hun Pin, Sebaliknya Ting Hun Pin juga sedang mengawasi dengan sorot metu aneh pula, Sim Sen Nio ini, kau belum pernah melihatnya, Yap Kei hendak memperkenalkan, Aku tahu siapa dia, Tiba-tiba Ting Hun Pin menukasnya, Cuma belum tahu entah bagaimana dia begini intim dengan kau, Terhadapnya agaknya kau jauh lebih baik daripada terhadapku, Baru sekarang Yap Kei tiba-tiba sadar kenapa orang merenggut dan mengambek, Dia sedang jelus, Sembarang waktu anak perempuan memang gampang cemburu, Kalau sudah cemburu omongan apapun berani diucapkan, Tapi kenapa pula Sim Sen Nio mengawasinya dengan sorot metu seaneh itu? Yap Kei tidak habis mengerti, Ting Hun Pin tertawa dingin, Ujarnya pula, Hai, aku sedang bicara dengan kau, Kenapa tidak kau hiraukan ucapanku, Bahwasannya Yap Kei memang tidak mau menghiraukan dirinya, Bila orang sedang cemburu, Wah, lebih baik dia bungkam saja, Tak nyana Ting Hun Pin malah naik pitam, Katanya pula, Kulihat di antara kalian seperti ada suatu kenangan lama Yang tidak bisa terhapuskan, Apa perlu aku menyingkir dulu, Supaya kalian bisa bermesra-mesraan? Ya, Memang begitu kata Yap Kei, Ting Hun Pin melotot kepadanya, Biji matanya tiba-tiba merah, Dengan memonyongkan mulut dan membanting kaki, Segera dia putar badan tinggal pergi, Yap Kei ada niat menahannya, Tiba-tiba Sim Sen Nio menghela nafas, Katanya, Agaknya nona cilik ini amat mencintaimu, Tidak pantas kau membakar amarahnya, Tapi aku ada banyak pertanyaan ingin bertanya kepadamu, Bukankah kau hendak tanya laki-laki yang membokong aku tadi, Logaknya bagaimana berbincang dengan aku memang amat menyenangkan, Seolah-olah kau sudah tahu dan merabai isi hati orang lain saja, Sim Sen Nio tertawa getir, Ban Betongcu adalah laki-laki yang tidak bisa menyelami watak dan jiwanya, Tapi dia pasrahkan nasib dan hidup kepadanya, Lalu apapun lagunanya dia menyelaminya, Lama kemudian baru dia pompa semangat, Katanya, Orang itu bicara dengan logat utara, Usianya pasti tidak lewat 30, Bicaranya lemah lembut, Umpama dia hendak membunuhmu, Suaranya tetap lembut dan merdu, Malah seperti dengan tersenyum, Memang banyak orang menyembunyikan golok di balik tawanya di dunia ini, Hal itu tidak usah dianggap istimewa, Tapi nada bicaranya ada bagian yang istimewa, Dalam hal apa setiap kali dia mengatakan orang, Lidahnya seperti tidak bisa terangkat, Jadi kedengarannya seperti mengatakan orang suaranya persis benar dengan nona ting tadi, Akhirnya Yap Keh mengerti pula, Kenapa tadi orang memandang Ting Hun Pin dengan sorot begitu aneh, Kontan matanya bersinar terang, Namun raut mukanya malah pucat, Lebih pucat dan menakutkan dari muka Fo Ang Soat, Mengawasi mukanya, Tak tahan Sim Sam Nyo bertanya, Kau sudah tahu siapa dia agaknya Yap Keh sedang menjublek, Lama sekali baru dia geleng-geleng, Apa yang kau pikirkan kali ini Yap Keh seperti tidak mendengar apa yang ditanyakan, Karena di dalam kupingnya seolah-olah mendengar ada seseorang sedang berteriak, Orangnya sudah datang semua bukan seperti disambar geledek, Tiba-tiba Yap Keh berjingkat sendiri, Mukanya yang pucat tiba-tiba memancarkan rona merah yang aneh, Fo Ang Soat tak tahan mengangkat kepala, Mengawasinya dengan pandangan kaget, Sudah tentu Ting Hun Pin jauh lebih kaget, Meski dia jauh berdiri di sana, Namun matanya sejak mula terus menatap Yap Keh, Belum pernah dia melihat tingkah Yap Keh seaneh ini, Malah membayangkan pun belum pernah, Biasanya banyak orang mengakui bahwa Yap Keh seorang pemuda yang tabah dan besar nyalinya, Umpama kawaris putus hidungnya, Mukanya tidak akan menampilkan mimik seaneh ini, Tidak ada orang yang bisa melukiskan mimik wajahnya itu, Tidak ada orang yang tahu apa yang terkandung dalam pikirannya, Melihat mimiknya itu hati Ting Hun Pin serasa wancur, Dalam hati barusan dia bersumpah, Selama nyatakan mempedulikan dia lagi, Tapi sekarang sumpahnya itu sudah dia lupakan sama sekali, Tanpa kuasa segera dia memburu maju serta menarik lengan Yap Keh, Terasa jari-jarinya dingin, Karena hatinya makin gugup, Katanya sambil menempelkan tangan orang di mukanya, Kenapa kau berubah demikian rupa aku, Aku sedang marah, Marah kepada siapa terhadapmu, Ting Hun Pin menunduk dengan tertawa geli, Tak tahan Yap Keh bertanya, Aku marah kepadamu, Kenapa kau malah tertawa justru karena kau marah kepadaku, Hatiku malah senang, Kenapa malah senang karena, Bila kau tidak menyukai aku, Buat apa kau harus marah kepadaku Yap Keh tertawa tertahan, Cuma tidak tertawa lebar dan sewajar biasanya, Dalam senyum tawanya seperti mengandung sesuatu bayangan gelap yang dikhawatirkan, Ting Hun Pin tidak melihat perubahan rona tawanya, Karena dia sudah merebahkan badannya dalam pelukan Yap Keh, Peduli berapa banyak orang di sekelilingnya, Dia tidak peduli lagi, Biasanya dia tidak pernah menutupi rasa cintanya di hadapan orang, Sebentar Fo Ang Soat mengawasi mereka, Lalu dia putar badan, Pelan-pelan turun gunung, Air sungai mengalir di bawah kakinya, Namun halangan sekecil ini seperti tidak dilihatnya, Yap Keh tersook-sook di belakangnya, Tunggu sebentar, Kita berangkat bersama, Mencari Be Hong Chun, Fo Ang Soat anggap tidak mendengar, Langkahnya pelan, Tapi selamanya tidak pernah bertaling, Yap Keh mengantar bayangan orang yang sebatang kara, Tak tahan dia menghela nafas, Dia benar-benar berubah, Bukan saja semakin menyendiri, Malah semakin pesimis, Kalau keadaan, Seperti ini terjadi terus, Aku khawatir, Tak tega dia meneruskan kata-katanya, Kenapa dia bisa berubah? Tiba-tiba Sim Sam Nyo bertanya, Dengan metu kepalanya sendiri, Dan melihat pujaan hatinya mati di pelukannya, Namun dia tidak kuasa menolongnya, Cui Long maksudmu benar, Cui Long, Kembali tersorot mimik aneh pada metu Sim Sam Nyo, Katanya menghela nafas, Sungguh tak pernah terbayang olahku, Dia benar-benar jatuh cinta kepada Cui Long, Apakah beranggapan Cui Long tidak setimpal, Dia cintai Sim Sam Nyo mau bungkam, Dia tidak kuasa menjawab, Yap kei tertawa duka, Katanya kalem, Sayang sekali banyak orang di dunia ini, Justru mencintai orang yang tidak patut dia cintai, Dan itulah duka laranya, Dan penderitaan manusia yang terbesar, Untuk apakah itu ujar Sim Sam Nyo rawan, Memangnya siapa tahu lantaran, Apa hal itu bisa terjadi perasaan manusia, Memangnya sesuatu yang abstrak, Dan tidak bisa dirabah dan dipandang mata, Lebih celaka lagi, Karena manusia takkan mampu membelinya, Dan oleh karena itu, Maka manusia dibekali duka cita dan penderitaan, Kini dan tiap kei yang memandang Sim Sam Nyo dengan sinar aneh, Katanya, Siapapun orangnya bila mengalami pukulan lahir batin, Seperti yang dialami Fo'ang So'at, Pasti akan mirip keadaannya, Hari ke hari amat pesimis dan patah semangat, Namun di dunia ini mungkin hanya ada seorang saja yang bisa menolongnya, Siapa kau? Sebentar Sim Sam Nyo menepukur, Akhirnya dia manggut-manggut, Katanya, Maka aku tidak boleh mati, Memang banyak persoalan yang harusku selesaikan, Pelan-pelan dan betong cu menutup pintu, Lalu memalangnya dari dalam, Lalu dia merebahkan diri di atas ranjang, Ranjang kayu yang keras dan dingin lembab seperti berada di liang kubur, Bagaimanapun juga sekarang dia masih bertahan hidup, Hidup jauh lebih baik daripada mati, Kenapa orang tua selalu lebih takut mati dari anak muda? Bahwasannya dia sudah tidak perlu mengganduli jiwanya yang sudah mulai keropos dan mempertahankannya mati-matian, Kayu ranjang itu mengeluarkan bau apek, Seperti benda yang membusuk, Membawa bau busuk dari kotoran kuda pula, Mendadak dia hampir muntah-muntah, Sebetulnya dia sendiri tumbuh dewasa sampai tua di tempat seperti ini, Rumah di mana dia lahir, Jauh lebih kotor dan busuk dari kamar yang dia tempati sekarang, Waktu dia berkelana di Kangong, Demi menghindarkan diri dari kuntitan dan kejaran musuh, Ada kalanya dia malah tidur di istal kuda atau kandang babi, Suatu ketika, Bersama dua pebersaudara mereka kena disergap di pegunungan Tiang Pek San, Mereka terkepung oleh musuh banyak dari rombongan tiga komplotan penjahat, Terpaksa harus lari ke atas gunung, Malah mereka di sana harus minum air seni sendiri, Kehidupan yang serba sengsara meski sudah tidak biasa dia alami, Namun dia tetap bisa menerimanya, Bahwa dia hendak muntah bukan lantaran bau busuk, Adalah karena mendadak dia menyadari bahwa dirinya hina jenih dan rendah memalukan, Seorang laki-laki dengan mendolong mengawasi cowoknya roboh di depan matanya, Apapun yang terjadi tidak pantas dia melarikan diri, Tapi waktu itu dia terlalu takut, Karena dulu dia pun pernah melihat pisau itu, Pisau itu sendiri tiada sesuatu yang istimewa, Tapi siapapun tahu bahwa pisau ini merupakan pisau yang paling menakutkan di seluruh dunia, Itulah pisau terbang milik si Oli, Si Oli atau Lisi kecil, Sekarang seharusnya sudah Loli, Lisi tua, Pek Tian Ih pernah memegang dan mengacungkan pisau ini, Sorot matanya memancarkan rasa haru dan kegerangan, Lekas kalian kemari dan lihatlah, Inilah si Oli si pisau terbang, Si Oli Tam Hoa sendiri yang memberikan kepadaku, Waktu itu pertama kali Ban Betong Cu melihat pisau ini, Di atas pisau ada diukir dua huruf Jin Jin artinya cinta kasih, Huruf Jin ini adalah ukiran si Oli Tam Hoa sendiri menggunakan pisaunya yang lain, Katanya dia bisa hidup sampai sekarang, Karena selama ini dia sudah meresapi arti sejati dari huruf Jin ini, Maka huruf ini dia hendak hadiahkan kepadaku, Waktu itu Pek Tian Ih memang pernah mendapat kebaikan si Oli Tam Hoa, Sudah tentu dia bukan laki-laki yang tidak tahu kebaikan, Dia malah berjanji kepadaku, Jika putraku yang kedua lahir, Boleh diantar ke tempatnya tetirah, Dia malah menambahkan, Kalau ada orang bisa mempelajari kepandaian pisau terbangnya, Maka orang itu pasti adalah putraku, Sayang sekali belum cinta dan harapannya terlaksana, Dia sudah keburu ajal, Kalau dia sudah lupa akan pemberian huruf Jin dari si Oli Tam Hoa, Tapi Ban Betongcu justru tidak lupa, Kejadian masa lalu ini masih segar dalam ingatannya, Cuaca sudah mulai gelap, Ban Betongcu mengawasi warna kertas jendela yang putih, Pelan-pelan menjadi buram dan gelap, Dia harus bisa tidurnyenyak meski hanya sejenak, Sejak turun gunung dia tidak berhenti di kampung-kampung yang dia lewati, Langsung menuju ke tempat ini, Karena selama hidupnya belum pernah dia menemukan penginapan sekotor, Gelap dan bobrok seperti ini, Jangan kata tamu, Pelayan pun tiada di penginapan ini, Pemiliknya adalah seorang laki-laki tua setengah tuli bermata lamur lagi, Setua itu usianya masih berusaha di tempat yang miskin ini, Maklumlah karena tiada tempat lain untuknya berteduh, Berhadapan dengan orang tua ini, Mau tidak mau Ban Betongcu memikirkan diri sendiri, Dan aku? Apakah aku seperti dia? Tiada tempat lain untukku berteduh tangannya terkepal, Dia tertawa dingin kepada diri sendiri, Tak kala itu dari jendela yang sudah rusak terhembus angin, Tercium bau bawang goreng yang dimasak dengan bakmi, Agaknya lebih lezat dan nikmat daripada daging sapi yang baru saja dipanggang di atas api, Sekujur badannya lemas lulai, Jari tangannya pun rada gemetar, Lapar, Sungguh suatu derita yang susah ditahan, Di tengah jalan tadi, Dia pikir hendak mampir di warung akmi, Namun teringat tidak membawa uang sepeserpun, Sebagai majikan besar, Biasanya Ban Betongcu tidak pernah membawa uang tunai meski pergi kemanapun juga, Maka sampai detik ini, Sebutir nasi pun belum masuk ke perutnya, Pelan-pelan dia merangkak bangun dengan gerakan pelan, Baru sekarang dia menyadari akan kelemahan dirinya, Lapar membuat dia tak tahan lagi, Setelah mendorong pintu, Dia menyusuri serambi panjang di pekarangan kecil, Akhirnya dia menemukan dapur, Laki-laki tua pemilik penginapan setengah tuli bermata lamur, Tengah meletakkan sebuah mangkuk besar berisi bakmi kuah, Di bawah sinar pelita yang huram, Kuah bakmi kelihatan seperti air lumpur, Bagian atasnya masih kelihatan beberapa lembar jaun menguning yang terapung, Tapi bagi pandangan Ban Betongcu yang sudah kelaparan ini, Sudah merupakan hidangan malam yang paling enak, Dengan membusungkan dada dia menghampiri seraya berkata, Kau boleh masak semangkuk lagi, Sampai detik ini, Setiap kali bicara, Suaranya masih membawa nada memerintah, Sayangnya sekarang tiada orang yang sudi menganggap perkataannya sebagai perintah, Balas menatapnya, Kakek tua lekas sekali mengjeleng kepala, Ban Betongcu mengerut kening, Tanyanya, kau tidak mendengar waktu tertawa si kakek memperlihatkan gigi kuningnya yang sudah hompong, Katanya, aku bukan orang tuli, Masakah tidak mendengar, Cuma setelah aku makan, Boleh nanti ku bikinkan semangkuk lagi untuk kau, Tapi kau harus keluar ruang dulu supaya ku belikan bakmi, Seketika Ban Betongcu menarik muka, Katanya, Apa-apaan sikapmu ini? Caramu menghadapi tamu, Mana bisa kau berdagang kakek tua tertawa pula, Ujarnya, Memangnya aku tidak ada usaha dagang lalu untuk apa kau buka penginapanmu ini, Tiada maksud apa-apa, Aku hanya menunggu ajal di sini, Hanya orang yang ingin lekas mati baru sudi berdiam di tempat ini, Tanpa peduli kepada Ban Betongcu lagi, Mendadak dia terbungkuk batuk-batuk, Terus berludah beberapa kali ke dalam mangkuk bakminya, Gumamnya, Aku tahu kau pun gelandangan yang tak mampu membayar, Tidak jadi soal kau tidur di kamarmu itu 2-3 hari secara gratis, Tapi semangkuk bakmi ini aku sendiri hendak memakannya, Kecuali kau berani makan ludahku juga, Sudah tentu Ban Betongcu tertegun, Jari-jarinya terkepal, Hampir tak tahan sekali genjot dia, Pukul remut batok kepala si kakek tua kurang ajar ini, Tapi dia menahan sabar, Agaknya untuk marah pun sekarang dia sudah henggan, Namun rasa mulutnya getir dan kecut, Entah harus tertawa atau menangis, Masakah Ban Betongcu yang sudah merajak jagat hampir setengah abad, Hanya demi semangkuk bakmi kuah seperti air pencomberan rela membunuh seorang kakek tua renta di dapurnya yang bobrok dan kotor ini sungguh dia merasa geli, Tak tahan akhirnya dia tertawa, Namun tawa pilu yang lebih dari menangis, Angin menghembus, Beberapa daun kering bergulung melayang jatuh, Bukankah keadaanku mirip daun kering itu? Sedang bergelimang di tengah tanah becek dengan menunduk Ban Betongcu melangkah ke arah pekarangan, Bulan sabit memancarkan cahayanya yang redup, Bayangan tubuhnya terseret memanjang, Waktu dia mendorong pintu, Sinar bulan ikut menyorot masuk, Menyoroti badan seseorang. Bagaide demit seorang berdiri tegak di tempat gelap, Waktu pintu terbuka, Cahaya rembulan yang redup kebetulan menyinari pakaian yang dipakainya, Seperangkat rok warna merah pendek bagian atasnya, Dikombinasikan gaun panjang berlempit rapat warna merah dadu dengan sabuk sutra hitam. Tiba-tiba nafas Ban Betongcu seperti terputus. Dia kenal baik pakaian ini, Waktu pertama kali Sim Sam Nima menemui dirinya, Pakaian inilah yang dipakainya. Pada malam itu juga dialah yang menelanjangi pakaian ini dari atas badannya, Malam itu juga dia menggagai gadis perawan ini. Dimana dan kapan, untuk selamanya dia tidak akan lupa adegan mesra malam itu, Orang bercucuran air mata, Sorot matanya mengunjuk rasa minta dikasihani, Dia pun takkan melupakan seperangkat pakaian ini, Walau pakaian ini sudah beberapa tahun tak pernah dipakainya lagi. Sekarang kenapa dia justru memakainya lagi? Bagaimana bisa mendadak muncul di sini? Mungkinkah dia belum mati? Tak tahan ban beton cu berseru lirih, Sem Nio, kaukah tiada jawaban, Tiada suara. Hanya deru angin yang menghembus masuk dari luar, Maka melambailah pakaiannya itu seperti bida dari iang turun dari kayangan. Tapi bayangan tubuhnya seperti tidak berbentuk lagi, Tiada jasad tak bermuka, Tidak berdarah daging, Hanya pakaian saja yang kosong melompong, Mungkin hanya sukmanya saja, Peduli mati atau hidup, Sukmanya yang Gentayangan tetap mengejar laki-laki yang tidak kenal budi dan meninggalkan dirinya di saat sekarat menjelang ajal. Hanya untuk menyelamatkan jiwa sendiri. Menghijau pucat muka ban beton cu, Katanya tawar, Sem Nio, aku tahu perbuatanku memang berdosa terhadap kau, Peduli kau masih hidup atau sudah menjadi setan, Selanjutnya aku tak akan meninggalkan kau lagi, Sambil bicara kakinya pelan-pelan beranjak maju, Habis bicara mendadak dia bergerak secepat kilat, Sekali raih dia cengkeram lengan orang. Sayang sekali yang ditangkap bukan orangnya, Bukan sukma Gentayangan, Tapi adalah manusia rumput yang mengenakan pakaiannya seketika berubah muka ban beton cu, Baru saja hendak membalik badan namun belum sempat dia bergerak, Ujung sebatang pedang tau-tau sudah mengancam punggungnya, Ujung pedang yang tajam dan dingin sudah tembus pakaian dan menyentuh kulitnya. Seorang melangkah keluar dari balik pintu sambil bersenandung, Langit bergoncang, Bumi bergetar, Kuanteng ban beton, Kuda bagai naga, Manusia bagai baja, Siapa kau bentak ban beton cu dengan suara kering jawab orang itu, Aku manusia, Seperti dirimu, Manusia yang punya darah daging, Jadi bukan setan, Namun bukan baja, Maka kalau aku jadi kau sekarang aku pasti berdiri diam, Bergerak pun tidak, Suaranya runcing dan aneh kedengarannya, Jelas dia menggunakan suara palsu, Dengan dingin dan melanjutkan, Tentunya kau tidak ingin melihat pedang di tanganku ini amblas dan tembus dadamu, Sedikit diakerahkan tenaga, Ujung pedang yang tajam sudah menusuk ke dalam kulit dagingnya, Tapi ban beton cu malah menghela nafas lega, Karena itu pedang bukan golok, Karena orang yang mengancam dirinya ini bukan fo'ang so'at, Unpama benar yang datang adalah fo'ang so'at, Orang tak akan mengubah suaranya, Orang itu berkata pula, Lebih baik kalau pikiranmu tidak melantur, Karena selamanya kau takkan bisa tahu siapa aku sebenarnya, Benarnya, dari mana kau tahu siapa aku sejak lama aku sudah mengenalmu, Cuma selamanya tidak pernah terpikir, Ban beton cu dari kuanteng yang diagulkan seperti kuda bagai naga dan manusia bagai baja ini, Ternyata tahu mawas diri bahwa perbuatannya amat tercelah, Jika Simsem Nyo belum meninggal, Hatinya pasti riang mendengar ucapanmu, Kau, kau pun kenal Simsem Nyo banyak urusan yang ku ketahui, Maka terhadap persoalan apapun lebih baik kau jangan mengelabdomi aku, Pakaian ini kau dapatkan dari buntalannya, Tanya ban beton cu orang itu mandah tertawa dingin, Tawa dingin dan diam saja adalah pertanda mengakui, Mendadak serasa ditusuk sembilu haulu hati ban beton cu, Tak pernah terpikir olehnya Simsem Nyo bakal menyimpan pakaiannya yang penuh kenangan pahit dan nikmat ini, Memangnya dia pun menyekap perasa senang, nikmat dan sakit malam itu di dalam sanubarinya, Dengan mengertak gigi ban beton cu tiba-tiba tertawa dingin, Memal sumalaikat bermain setan, Memangnya permainan yang berhasil, Tapi tidak pantas kau menggunakan pakaian ini, Karena secara tidak langsung kau sudah memberitahu kepadaku bahwa kau lah orang yang membunuh Simsem Nyo, Suaranya mengandung dendam, Katanya lebih lanjut, Bukan saja membunuh jiwanya, Kau pun merampas buntalannya, Orang itu segera menukas ucapannya, Jengeknya dingin, Masakah kau tidak pernah membunuh orang? Caraku memang kejam, Tapi dibanding kau paling tidak lebih baik, Yang terang aku belum pernah membunuh saudara angkat seperjuangan, Juga tidak menggunakan harta peninggalan saudaraku yang terbunuh itu untuk mendirikan ban betong di Kuanteng, Seketika berubah air muka ban betong cu, Hanya beberapa gelintir orang kangong saja yang sampai sekarang tahu akan rahasia ini, Sampai pun fo ang soat sendiri belum tahu, Bahwa uang dan modal untuk membangun ban betong memang benar hasil rampasan dari peninggalan keluarga pektian ih, Lalu bagaimana orang ini bisa tahu sekonyong-konyong terasa oleh ban betong cu harus hawa dingin setajam golok merembes naik dari telapak kakinya, Katanya dengan suara serat, Kau siapa sebetulnya tadi sudah ku katakan, Aku ini adalah orang yang serba tahu, Tentunya kau tahu bahwa aku bukan menggertak kau, Kalau kau serba tahu, Apapun yang kau inginkan apapun tak ku inginkan, Cuma semua harta yang berhasil kau rebut dari tangan orang lain harus kau serahkan kepadaku, Kalau kau mau, boleh kau ambil, Sayang sekali ban betong yang dulu terkenal serba subur dengan kuda dan rumput, Kini sudah menjadi tumpukan puing belaka, Tentunya kau tahu yang ku inginkan bukan tanah puing-puing itu, Yaitu harta mestika yang secara diam-diamkan sembunyikan, Harta mestika? Harta mestika apa dulu sin tutong menggetarkan buing, Malang melintang di seluruh jagad, Ketenaran kekuasaannya jauh mengungguli Kim Cipang yang dipimpin Siang Kuan Kim Hong, Setelah Siang Kuan Kim Hong wafat, Dia meninggalkan harta karun yang tak ternilai banyaknya, Apalagi sin tutong, Sayangnya aku bukan anggota sin tutong, Sudah tentu kau bukan, Kau tidak lebih adalah seorang pembunuh durjana Yang menghabisi seluruh jiwa keluarga pemilik sin tutong, Kau suruh orang banyak membantu kejahatan, Membunuh pektian ih, Namun seorang diri kau caplok seluruh harta bendanya, Harus dikasihani orang-orang yang menjadi korban di luar BWOAM, Sungguh mereka mati dengan penasaran, Penasaran, Kaki tangan Ban Betongcu menjadi dingin dan lemas, Tiba-tiba disadarinya bahwa apa yang diketahui oleh orang ini memang terlalu banyak, Terdengar suara orang semakin bengis, Para yatim piatu semua korban itu, Sampai sekarang ada yang hidup sengsara, Kedinginan, Kelaparan tak punya rumah tak bisa berpakaian, Sekarang aku justru mewakilkan mereka membuat perhitungan terhadap kau, Ban Betongcu tiba-tiba tertawa dingin, Jengetnya, Tapi dari mana kau bisa tahu siapa saja orang-orang yang menjadi korban di luar BWOAM, Orang itu tidak menjawab, Cuma pedang di tangannya terasa sedikit gemetar, Sepatah demi sepatah Ban Betongcu menyambung, Kecuali aku, Hanya seorang lagi yang tahu di dunia ini, Siapa saja orang-orang yang ikut berkorban malam itu, Hanya seorang, Sungguh tak terpikir olehku bahwa orang-orang ini bakal membocorkan rahasia ini kepada orang ketiga, Suaranya mendesis dingin dan kejam, Diliputi dendam dan amarah, Katanya lebih lanjut, Dan kau lah orang ketiga yang mengetahui rahasia ini, Siapakah sebenarnya orang itu tertawa dingin, Siapakah udah sakban Betongcu lebih lanjut, Terpaksa orang itu menjawab dengan tertawa dingin, Untuk selamanya kau takkan tahu siapa aku sebenarnya, Kalau begitu kah selamanya jangan harap bisa tahu di mana letak harta karun itu, Agaknya orang itu tertegun, Apalagi, Demikian Ban Betongcu bermusliat, Umpama tidak kau katakan, Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, Jika kau benar membunuhku, Tiga hari setelah aku mati, Akan ada seseorang yang akan membocorkan rahasia keluargamu, Supaya seluruh kaum persilatan di kolong langit tahu, Sudah tentu keturunan keluarga Pek, Juga akan mengetahuinya, Agak bergetar pedang di tangan orang itu, Katanya dingin, Jika kau mampus, Siapa lagi yang bisa membocorkan rahasia ini, Betapapun usianya masih terlalu muda, Betapapun licik dan licinnya, Dia bukan tandingan Ban Betongcu si rase tua ini, Ucapannya bukan saja menunjukkan kelemahannya sendiri, Sekaligus dia sudah mengakui, Akui bahwa dirinya memang benar adalah yang sudah diperkirakan Ban Betongcu, Seketika bersinar biji mace Ban Betongcu, Katanya dingin, Di saat aku masih hidup, Memang tak ada orang yang membocorkan rahasia ini, Tak tahan orang itu bertanya pula, Kalau kau mampus malah ada benar, Kau, Jadi kau meninggalkan sepucuk surat di tangan seseorang? Jika kau mati, Dia akan membuka dan membeber isi surat itu kepada umum suara Ban Betongcu tawar, Agaknya kau memang cerdik, Terpikir juga care yang baik ini, Ya, Gampang saja untuk menggunakan care ini, Tapi aku tidak percaya, Karena tiada seorangpun di dunia ini yang kau percayai, Mungkinkah kau menyerahkan surat rahasia itu kepada ku? Mendadak Ban Betongcu tertawa, Katanya, Apa kau ingin tahu siapa orang yang kutitipi surat? Setelah kau membunuh aku, Baru sekalian kau akan membunuhnya terkancing mulut orang itu. Ban Betongcu mendapat angin, Katanya tertawa-tawar, Care yang kau gunakan ini memang bagus, Hanya sayangnya 30 tahun yang lalu aku pun pernah menggunakannya, Lama orang itu membungkam, Tiba-tiba dia tertawa, Ujarnya, Apa kau beranggapan aku akan membebaskan kau begini saja? Sudah tentu tidak, Tapi tiada ruginya kita bertransaksi dagang, Transaksi dagang apa kau temani aku membunuh Fuang Soat? Ku bawa kau mencari harta karun itu, Kau tetap merahasiakan keburukanku, Aku pun tak menyinggung tentang dirimu. Harta karun yang ku sembunyikan itu, Lebih dari cukup untuk dibagi dan kita gunakan seumur hidup, Coba katakan bukankah transaksi dagang ini cukup adil? Orang itu diam saja, Otaknya diperas, Agaknya hatinya sudah terpikat akan tawaran ini. Apalagi kau pun harus tahu, Leluhurmu adalah satu-satunya orang yang sama-sama merahasiakan kejadian itu, Karena aku mempercayainya, Dia pun percaya kepadaku, Maka kita berhasil melakukan urusan besar yang menggetarkan dunia, Bukankah kesempatan kita sekarang jauh lebih baik dari dulu orang itu mulai berimbang? Katanya pelan-pelan, Aku boleh menerima, Cuma kau harus temani aku mengambil harta karun itu, Baru ku temani kau membunuh Fuang Soat. Begitupun boleh, Masih ada, Di waktu kita mengambil harta karun itu, Aku harus menotok kedua hiat cu di kedua lengangmu, Apakah kau takut aku turun tangan mencelakai jiwamu? Aku hanya tanya kau mau terima tidak syaratku. Ban Betong cu tertawa lebar, Ujarnya, Boleh juga, Kalau aku sudah mempercayai leluhurmu, Sudah tentu aku percaya juga terhadapmu, Akhirnya orang itu menghela nafas lega, Katanya, Aku hanya menotok jangkin hiat di kedua pundak kanan kirimu, Supaya kau tidak bisa turun tangan, Lalu dia melangkah setindak, Menggunakan kedua jari tangannya yang semula menggenggam gagang pedang, Menotok ke pundak kanan Ban Betong cu. Untuk ini terpaksa dia harus menurunkan dulu pedang di tangan kanannya, Kalau tidak, Kedua jarinya takkan bisa menotok pundak Ban Betong cu. Akan tetapi kejadian hanya berlangsung sekejap saja, Begitu pedang di tangan kanan diturunkan, Berbareng tangan kiri sekaligus menotok pula, Dia yakin kecepatan gerakannya takkan kalah cepat dari orang lain. Tapi dia tetap kurang cepat. Di dalam waktu sekejap itu, Mendadak Ban Betong cu mendak dan miringkan badan, Berbareng sikut kanannya telak sekali menyodok lambung orang, Disusul kepalanya terayun balik ke belakang, Menghajar muka orang. Kontan orang itu mendengar suara keras dari bunyi tulang patah, Itulah tulang iganya yang tersodok remuk, Berbareng badannya mencelat naik dan terbang jauh, Sekonyong-konyong terasa pandangan matanya gelap, Di tengah kegelapan dihiasi bintang-bintang yang berkelap kelip. Namun dia tahu dirinya sekali-kali tidak boleh jatuh semaput, Latihan berat secara tekun selama 15 tahun, Bukan saja dia pandai memukul orang, Dia pun sudah kebal dihajar orang. Begitu badannya terbanting di tanah, Sekuatnya dia menggigit bibir, Rasa sakit beruntung masih kuat mempertahankan kesadarannya. Sigap sekali dia terus menggelinding di tanah. Waktu Ban Betongcu memburu maju, Dilihatnya orang mengayun tangan, Di susu sinar pisau berkelebat. Sinar senjata bagai kilat menyambar, Itulah pisau terbang. Pisau terbang Sioli selamanya tak pernah luput, Kewibawaan dan kebesaran nama pisau terbang Sioli, Sampai sekarang tetap membuat setiap insan persilatan mengkirik bila mendengarnya. Walau yang menyambar ini bukan pisau terbang milik Sioli, Namun cukup membuat Sukma Ban Betongcu serasa terbang dari laganya. Bukan saja dia tidak berani mengulur tangan menyambut, Gerak-geriknya berkelit lantaran terlalu ketakutan menjadi lambat. Cepat sekali sinar pisau lantas lenyap, Tau-tau pisau sudah menancap di pundaknya. Itu pun sebilah pisau terbang. Tapi di atas langit maupun di bawah bumi, Sejak zaman dulu, Jelas tak pernah ada pisau terbang milik siapapun yang kuasa menandingi pisau terbang Sioli, Umpama bintang-bintang di angkasa raya yang memancarkan cahayanya yang terang, Betapapun cemerlang nyatakan kuasa menandingi benderangnya sinar bulan Purnama. Jika pisau terbang yang menyambar ini benar adalah milik Sioli, Sepuluh kali lebih cepat pun gerakan berkelit dan betong cu takkan bisa meluputkan diri dari sambarannya. Karena bukan saja pisau terbang Sioli merupakan pisau terbang mandraguna, Sekaligus pisau terbangnya merupakan perlambang kesaktian, kejahatan, Suatu kekuatan yang tiada taranya. Tiada orang yang mampu meluputkan diri dari serangan Sioli, Karena kedua orang yang berhadapan itu sendiri sudah menentukan apakah dia mampu meluputkan diri dari sambarannya. Hal ini ibarat setiap orang sudah sama-sama mengetahui, Bencana alam siapapun takkan kuasa menghindarinya. Begitu pisau berkelebat, Orang itu pun sudah menggelundung keluar ke pekarangan, Begitu membalik badan, setangkas kera badannya lantas mencelat tinggi. Ban betong cu hanya melihat sesosok bayangan hitam berkelebat, Tau-tau sudah lenyap di telan kegelapan. Dengan mengertak gigi, Dia cabut pisau di pundaknya seraya mengejar keluar. Dia percaya orang ini takkan bisa lari jauh, Siapapun yang terkena dua kali pukulannya, Pasti takkan bisa lari jauh.